Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Jayapura Saudara telah mencanengkan Zona Integritas atau ZEI melalui peningkatan kualitas layanan publik. Pencanengkan menuju ZEI ini sesuai atau sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Permenpan Reformasi Birokrasi RB No. 10 Tahun 2019 tentang pembangunan ZEI. Tujuan pembangunan zona integritas ialah untuk menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung, ada wartawan dari Tribun Papua Aldi Bimantara yang sudah siap dengan laporannya. Halo Aldi. Ya halo Nila dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua dilaporkan. Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Jayapura telah mencanengkan Zona Integritas atau ZEI melalui peningkatan kualitas layanan publik. Nila dan juga Tribuners, dikatakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Kelio Pas Venitiruma, pencanengkan menuju zona integritas ini sesuai atau sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Permenpan Reformasi Birokrasi atau RB No. 10 Tahun 2019 tentang pembangunan ZEI. Dikatakannya tujuan dalam membangun zona integritas ini ialah untuk menuju wilayah bebas korupsi WBK dan juga wilayah birokrasi bersih melayani WBBM di lingkungan administratif wilayah Kota Jayapura. Nila. Aldi bisa diinformasikan kemudian adakah kendala yang mungkin didapati oleh BPN Kota Jayapura sendiri untuk menuju zona integritas ini? Ya baik Nila dan juga Tribuners berdasarkan wawancara saya bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Kelio Pas Venitiruma, yang mengatakan pihaknya dalam menuju zona integritas ini belum menemui kendala yang berarti. Begitu hanya saja disebutkannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tak bisa dipungkiri maksud saya masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi. Dalam hal ini terkait penggunaan aplikasi sentuh Tanaku dan juga survei Tanaku yang dimana ini dibuat tentunya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Namun dikatakannya saat ini masih belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Begitu Nila. Sejauh ini Aldi, adakah harapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sendiri untuk menuju zona integritas ini? Ya baik Nila memang dalam wawancara kepada awak media di ruang kerjanya pada siang ini ia mengungkapkan harapannya terkait pemetaan wilayah adat di Kota Jayapura. Kakak Anwil BPN Kota Jayapura dalam kesempatan itu, Keliopas meminta agar pemerintah Kota Jayapura segera memetakkan wilayah adat secara pasti agar tidak menimbulkan konflik horizontal di masa mendatang. Karena sebelumnya Nila memang kalau kita mengurutkan waktu begitu, memang di Kota Jayapura sendiri ini dapat saya informasikan bahwa marak sekali terjadinya kasus perebutan hak wilayah adat. Sehingga memang dengan adanya pembentukan dari zona integritas ataupun kemetaan wilayah adat ini memang diharapkan tentunya oleh berbagai pihak agar pihak-pihak yang bertikai khususnya para pemilik hak wilayah adat yang biasa kita sebut di Papua sebagai ondo avi ini dapat terlerai dan tidak bertikai lagi. Dari Jayapura, Papua demikian, Aldi Bimantara melaporkan untuk Tribun Papua kembali ke Nila di studio. Baik, terima kasih banyak Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara telah terhimpun wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Kelio Pas, Feditiruma. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai pengguna layanan, tidak memanfaatkan layanan yang kita siapkan tentu menjadi persoalan tersendiri. Sebenarnya kalau begini kan siapa saja paling tidak bisa mengecek. Termasuk tadi yang saya bilang cekplot itu. Cuman ini memang kalau ini dia lebih pada sistem privat. Tidak bisa semua orang masuk. Saya pun tidak bisa tahu. Jadi saya masuk, oh ini tanah saya di sini. Jadi cekplot ini peta, sistem peta yang dibuka. Walaupun memang tidak bisa semua mengambil data itu. Hanya orang tertentu yang punya tanah. Ini menarik sebenarnya kalau kita bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!